Hai guys kembali lagi sama aku maaf kalau pencahayaannya kurang karena itu aku pertama kalinya syuting, bikin video malam-malam karena paginya sampai sore itu aku bantu orang tua kayak ada pekerjaan sedikit lah pokoknya dan alhamdulillah juga aku sekarang sudah selesai uas baru minggu kemarin tuh aku selesai uas dan doakan semoga aku punya bakal IPK yang aku inginkan oh iya dan di video ini juga aku mau merekomendasikan buku-buku apa saja yang biasanya mahasiswa sasa Arab yang mahasiswa sasa Arab gunakan nah ini tuh buku-buku aku selama aku menjadi mahasiswa sasa Arab nah sekarang aku mau semakin lima tonton terus ya sampai akhir jangan lupa subscribe nah buku pertama yang ingin aku rekomendasikan kepada kalian yang pertama yaitu ada buku atau kitab Nahu sebenarnya kitab Nahu itu banyak sekali jenisnya ada yang Nahu Imriti Nahu Durumia Nahu Wadi ataupun Nahu Alfia tapi buat kalian yang sama sekali nggak pernah belajar Nahu atau nggak pernah kenal yang namanya kitab Nahu aku sarankan buat kalian untuk pakai Nahu yang Durumia terjemah lebih enaknya pakai yang terjemah saja tapi buat kalian yang sederhana biasa mungkin waktu sekolahnya atau mungkin waktu mondo itu pakai Nahu yang kalian cocoknya yang mana nggak apa-apa nggak harus pakai yang ini karena aku sendiri juga karena udah terbiasa waktu aku masih ngaji dinia dan juga waktu aku MA sekolah itu pakai Nahu Wadi jadi aku lebih paham tata bahasanya itu menggunakan terjemah Nahu Wadi tapi Nahu Wadi itu nggak enaknya ada jus-jusnya maksudnya itu ini itu bagian jus dua terus ada jus tiganya yang jus satu dipinjam adik kelasku jadi kan nggak praktis dibawa kemana-mana itu kan berat jadi aku kadang itu kalau ke kampus pakai yang ini tapi aku juga kalau di pondok kan ini kan nggak bawa ke pondok tapi karena matkulnya sudah selesai jadi nggak bawa bulan jadi aku di pondok juga pakai ini juga pakai ini ya buat referensi saja gitu nah kitab Nahu yang ini maksudnya itu mata kuliah Nahu itu tidak hanya mahasiswa sastra Arab saja tapi mahasiswa pendidikan bahasa Arab juga ada mata kuliah Nahu pokoknya terserah kalian mau pakai yang mana tergantung kaliannya sendiri ya Nahu itu membahas tentang tata bahasa jadi cara kita tuh tahu kalau lafad itu kayak fi'il kemudian isim ataupun huruf itu menggunakan ilmu Nahu kemudian aku beli ini itu itu belinya lama banget tapi ini tuh banyak dijual di Shopee kalian bisa beli di Shopee harganya itu nggak sampai 20 kalau nggak sampai 15 ribu buku kedua yang ingin aku nah buku kedua yang ingin aku merekomendasikan yaitu ada ilmu sorap atau kitab sorap nih nah ilmu sorap ini atau kitab sorap ini itu tentang taswivan semua istilahnya itu taswivan semua maksudnya tentang berbahan kata dari film mudore yang artinya dari film mandi yang artinya telah melakukan menjadi sedang melakukan dan pelakunya ataupun objeknya kemudian kata perintah ini menggunakan ilmu sorap contohnya seperti kata nasoro nasoro itu mengikuti wazan yang atasnya fa'ala jadi kalau yang doroba dan yang bawahnya lain dan yang bawahnya itu mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu berarti yang atas yang atas yang atas ini itu wazannya contohnya seperti nasoro ini yang artinya telah menolong kemudian menjadi sedang menolong yaitu film mudore yang suruh kemudian fa'alnya itu nasurun orang yang menolong kemudian unsur tolonglah itu itu caranya ada di ilmu sorap ilmu sorap ini belinya dimana kak di shopee itu banyak banget kalian bisa beli di shopee harganya gak sampai Rp. 10.000 terus kak ada yang terjemahnya enggak untuk terjemahannya itu kayaknya aku tuh punya buku yang terjemahannya tapi gak ketemu kayaknya itu ketinggalan di Surabaya di pondok jadi yang ini dulu ya nanti kalau sudah aku ke pondok nanti tak ambil dan tak bikin video part 2 banyak nah buku yang ketiga yang aku rekomendasikan yaitu ada ilmu arut dan po'wafi nah kitab ini itu dikelarang sama dosen unsur Surabaya ini tebal banget nah ilmu arut ini aku punya dua yang ini warna biru sama yang ini warna hijau ini tuh sama-sama terjemah sama-sama terjemah karena ada yang pakai bahasa adab yang bahasa Arabnya juga ilmu arut itu untuk membahas tentang si'ir jadi kalau kita ingin mengetahui si'ir klasik ataupun si'ir mudaran jadi kalau kita ingin mengetahui si'ir itu menggunakan bahar taul ataupun bahar wafir kemudian juga untuk mengetahui tafilahnya kata kunci ataupun di si'irnya itu ada penakitnya atau ilahnya itu menggunakan ilmu arutual dan kawafi untuk buku ini sangat-sangat penting dan harus punya untuk mahasiswa sasa Arab karena mahasiswa sasa Arab itu ada mata kuliah tentang si'ir si'ir klasik ataupun si'ir modern dan itu tidak hanya satu semester tapi dua semester atau tiga semester itu membahas tentang si'ir jadi kalian itu wajib punya buku ini untuk harganya sendiri ini aku juga belinya di Shopee belinya itu harganya seratus seratus dua puluh ribu aku kira ini tuh bukunya asli ternyata bukunya fotokopian tapi harganya mahal banget tapi gak apa jauh it's okay kalau yang ini juga sama ilmu arwah al-qafwa'al dan ku'afi seperti ini tapi aku lebih sering menggunakan yang ini tapi buat kalian juga gak apa-apa kalau beli dua-duanya buat referensi saja nah buku terakhir yang aku rekomendasikan yaitu ada buku Jawa Hilu Adab nah buku Jawa Hilu Adab ini itu mempelajari tentang biografi para-para penyair sastra Arab pada zaman para penyair klasik pada zaman cairia ataupun ke zaman modern seperti contohnya seperti Alipasha maaf ya kalau aku salah nah ini kitabnya itu Arab semua dan gak ada harokatnya sama sekali jadi nanti kita disuruh mengharokatnya selama menerjemah dan disini juga ada contoh-contoh syair dari karya penyair untuk harganya sendiri aku itu lupa harganya berapa kayaknya itu 90-an ataupun 90-an ke atas pokoknya gak sampai 100-an sampai mungkin 105-an atau 90-an aku lupa soalnya tebal banget ini yang aku suka itu dari lampunya itu tebal banget kalian bisa lihat lampunya tebal banget kan kemudian Arab nya teks Arab nya itu bagus gitu aku juga berniat di sopi sopi banyak banget untuk pelajaran tarikh adab tarikh itu artinya sejarah jadi di barisan sejarah juga mempelajari tentang sejarah sejarah para penyair itu saja video dari aku sebenarnya banyak buku aku yang belum aku melihat kepada kalian tapi kebanyakan buku aku itu ada di Surabaya ada di Pondok karena kemarin itu enggak enggak tahu kalau jadinya bakal kuliah online sampai satu tahun lebih awalnya itu cuma ribu satu minggu kemudian ada pemberitahuan bahwa kuliahnya itu online sampai sekarang jadi buku masih ada di Surabaya pokoknya nantikan terus karena nanti aku akan buat part 2 oke terima kasih dan nonton video aku jangan lupa untuk subscribe ya please pokoknya subscribe untuk aku dan like komen atau kalian boleh request apapun itu untuk aku bahas oke kalian bisa DM aku di sini apapun kalian bisa request tulis di kolom komentar sampai jumpa bye 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 bye